Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami pemirsa keterlibatan masyarakat dalam penanganan deteksi dini resiko kebencanaan di daerah sangat dibutuhkan Kabupaten Pati yang seringkali dilanda bencana banjir Desa Tangguh Bencana atau Destana menjadi salah satu solusi penanggulangan kebencanaan di daerah yang tentunya bisa diterapkan secara umum di Kabupaten Pati Meskipun sudah mulai banyak diterapkan di Kabupaten Pati namun Destana berbasis komunitas ini dirasa belum berjalan optimal Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Muzin mengatakan agar pemerintah daerah Kabupaten Pati melalui OPD terkait membuat surat edaran ke setiap desa agar dirancang APBDES mulai membuat perencanaan Destana sebab hadirnya Destana ini secara tidak langsung memberikan manfaat untuk mengedukasi masyarakat menjadi pelopor tanggap bencana mengingat warga di desa mampu mengenali karakter wilayah, potensi kebencanaan dan cara penanganannya saya kira soal Destana ini di kebijakan provinsi kan sudah ada stimulan ya dari pemprov tapi memang tidak seluruh desa dijadikan sebagai Destana atau desa tanggap bencana oleh karena itu kami berharap pemerintah pemerintah melalui OPD yang terkait ya entah babedah atau apa atau entah hal terpatilah saya kira membuat semacam surat instruksi atau surat edaran kepada desa agar di RABBDESnya itu mulai membuat perencanaan menjadikan desana menjadi desa Destana sementara itu pemerintah provinsi Jawa Tengah terus mengenjot pembentukan desa tangguh bencana Destana hingga akhir tahun 2019 tercatat sudah ada 387 Destana menurut Kabak TU BPPBD Provinsi Jawa Tengah di Kiruli Perkasa jika pihaknya akan bergerak untuk membentuk Destana di wilayah Jawa Tengah hadirnya Destana ini diharapkan menjadi fondasi ketangguhan dalam penanganan bencana tidak hanya di Jawa Tengah namun juga di Kabupaten Pati kita selanjutnya akan bergerak menjadi program kita itu adalah Destana, desa tangguh bencana jadi masyarakat desa kita karena, kenapa? karena desa ini paling banyak, masyarakat kita ini saat ini juga paling banyak di desa walaupun informasi terakhir sudah mulai banyak pergi ke kota atau desanya menjadi kota nah ini menjadi, kalau dari kami, tiang atau fondasi untuk ketangguhan bencana nah kalau Destana ini sukses, nanti kita akan tindak lanjuti lagi menjadi katana atau keluarga tangguh bencana itu yang tadi peningkatan kapasitas yang dimana harapannya kalau tujuan kita mas tanah itu, masyarakat tangguh bencana itu bisa segera terwujud atau tercapai Oksanu Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan